Memiliki kulit yang lembut, halus, dan cerah adalah dambaan banyak orang Memang banyak orang di luar sana yang terlahir dengan flawless Namun ada juga beberapa orang yang harus berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan kulit yang lembut dan cerah yang Anda inginkan Salah satunya adalah dengan menggunakan lulur Pada episode ini, saya, Dr. Cynthia Jayanto akan membahas lulur buatan sendiri yang dapat Anda coba di rumah Untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dan mulus, tonton sampai habis hanya di channel Kata Dokter Kandungan bahan-bahan alam yang ada di rumah yang bisa ditemukan untuk membuat lulur biasanya adalah garam Tapi garamnya bukan garam dapur ya, yaitu garam Himalaya atau garam untuk scrubbing Kemudian beras bisa, setelah itu gula, gula yang halus, kemudian madu, minyak jahitun, minyak kelapa, dan bisa juga dengan yogurt atau air lemon Untuk membuat lulur dari bahan-bahan yang alami tersebut, biasanya kita sesuaikan terlebih dahulu Apabila mau menggunakan garam Himalaya, bisa langsung menggunakan campuran yaitu minyak jahitun atau minyak kelapa Garam Himalayanya bisa diambil sekitar 50 gram, kemudian dicampur minyak jahitun atau minyak kelapa Yang disesuaikan dengan kebutuhan dan seberapa luas yang mau dilulur tersebut Nah, kalau untuk gula, itu biasanya campurannya adalah gula halus dicampur dengan yogurt dan sedikit madu Itu bisa dicampur, kemudian dibuat lulur Nah, yang terakhir adalah dengan beras Beras yang sudah digiling sebanyak 50 gram bisa dicampur dengan air lemon Atau dengan susu bubuk atau kunyit juga bisa Setelah itu digiling bersama-sama dan baru digunakan sebagai lulur Lulur adalah sifatnya untuk eksfoliasi kulit Karena lulur biasanya digunakan untuk area badan Penggunaan lulur bisa digunakan cukup 1 minggu atau 2 minggu sekali Tergantung kebutuhan, tapi tidak dianjurkan untuk penggunaan lulur badan setiap hari Karena bisa merusak skin barrier kulit menjadi lebih takut iritasi atau sensitif Demikian pembahasan mengenai lulur untuk membuat kulit lebih cerah dan halus Saya, Dr. Sintia Jayanto, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya